Terlalu banyak mengeluh dengan customer yang rewel, yang culas, yang licik dan sebagainya Ya anda tinggalkan saja tipe-tipe customer seperti itu Tapi kan dia penghasil uang besar dan sebagainya Fokus saja pada customer tipe ini ya Pastikan anda nonton videonya sampai habis Ada 4 jenis customer A, B, C, D A, A ini adalah asik B, bolehlah A dan B itu harus anda pegang C, capek deh dan D, dadah A, B, C, D A adalah orang yang tanpa menawar, ya tanpa basa-basi dan segala macam To the point dia langsung bayar atau bahkan dilebihkan Itu bisa menjadi A atau A plus B, ada penawaran sedikit-sedikit tapi dia langsung bayar Oke, B, bolehlah A dan B ini harus anda pelihara C, udah nanyanya banyak, nawar Transportnya telat, bayarnya telat dan sebagainya ini masuk customer C Dan D, banyak nanya, minta demo, diacak-acak Nggak jadi, ini D, dadah Kalau anda berfokus pada C dan D yang terlihat Katanya anda direpotkan dan itu menjadi omset terbesar anda Anda akan habis energi di sini, di C dan D Tapi fokuslah pada A dan B Kenapa? Ketika anda fokus pada A dan B Maka nanti perkembangan anda pada bisnis, usaha, dagang, profesi, karir, atau apapun Itu nanti luar biasa Lalu C dan D-nya gimana? Referensikan saja pada kompetitor Nggak usah bingung-bingung, nggak usah ribet-ribet Nggak usah cerita di TikTok Oh, saya diginiin, saya digituin Yaudah, cari aja yang lain, bos Gitu Karena kenapa? Karena anda berfokusnya pada C dan D Pindahkan fokusnya kepada customer A dan B Itu customer yang premium Customer premium itu nggak banyak nanya Enak, nggak rewel, transfernya langsung Nawar-nawar dikit, nggak apa-apa deh Sekalipun Sekalipun Nah, ini special case Ada orang-orang yang rewel Ada orang-orang yang benar-benar detail, teliti, dan minta banyak syarat Tetapi ketika itu terpenuhi Itu dia langsung deal Nah, orang-orang seperti ini adalah customer yang perlu diyakinkan sedemikian rupa Dan harus anda perhatikan dengan tenaga ekstra Kenapa? Karena kalau orang-orang atau customer seperti ini ketika sudah yakin Maka dia akan menjadi marketing abadi anda Dia yang akan meyakinkan orang Jadi mulai sekarang Pahami customer anda seperti apa Nggak usah buang-buang waktu, tenaga, pikiran, uang, dan sebagainya Fokus aja pada customer A dan B Nggak usah ribet, bos Oke? Salam gila dari saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!